Cetak Bres dan Pertegas jadi top skor sepanjang masa PSIS Semarang, Harinur Yulianto menolak abis. Harinur Yulianto bermain cemerlang saat pertandingan PSIS Semarang versus PSM Makassar dalam lanjutan BRI Liga 1, Kamis tanggal 6 April tahun 2023. Dalam pertandingan lawan PSM Makassar itu, Harinur Yulianto membantu memberi kemenangan PSIS Semarang lewat Bres di menit ke-60 dan 81. Praktis dengan dua gol dari Harinur Yulianto tersebut, PSIS Semarang mampu pesta gol ke gawang PSM Makassar dengan skor akhir 4-0. Dua gol yang dicetak Harinur dia hasilkan begitu masuk di babak kedua setelah menggantikan Taisei Marukawa. Begitu masuk, Harinur langsung berhadapan dengan momen tendangan bebas yang diambil oleh Wawan Febrianto. Umpan matang dari Wawan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Harinur dan berbuah gol. Sementara untuk gol kedua tercipta setelah Harinur mendapat umpan matang dari Fintinho. Usai pertandingan, pemain asli kendala itu mengucapkan syukur atas raihan yang dia dapat. Alhamdulillah bisa cetak gol dan membantu kemenangan tim, saya berterima kasih kepada Coach Agius yang memberikan kepercayaan kepada saya, katanya. Mengenai dua gol itu, Harinur mengaku makin menambah kepercayaan dirinya. Dia harap di musim depan dia bisa lebih banyak mencetak gol lagi untuk PSIS Semarang. Musim depan saya ingin lebih tajam, katanya. Dua gol tadi menambah gol Harinur di musim 2022-2023 dengan jumlah lima gol. Jumlah gol ini terbilang cukup produktif karena Harinur tidak banyak mendapat menit bermain seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dalam beberapa pertandingan dia juga sempat berkutat dengan cedera. Tidak hanya itu saja, koleksi lima golnya seakan mengukuhkan pemain yang akrab di Sapa Mukri ini sebagai top skor sepanjang masa PSIS Semarang dengan 51 gol. Semua gol yang dicetak Harinur itu secara rincin 26 gol selama di Liga 1 sejak 2018 dan di divisi utama atau Liga 2 dengan 25 gol. Semua raihan Harinur ini seakan membuktikan bahwa dia tidak habis di usia 34 tahun. Sedangkan dari pelatih PSIS Semarang, Albert Agius juga mengapresiasi ketajaman salah satu pemainnya tersebut. Harinur punya momen yang baik dengan mencetak beberapa gol, saya salut, tapi dalam hal ini saya juga mengapresiasi semua pemain karena dalam dua pertandingan terakhir kita produktif, ungkapnya.